yang pasti apa yang pasti apa tapi dari hasil swab PCR-nya menyatakan kalau dia itu negatif cuma memang kerunjukan dari penanganan dan lain-lain dari ruangannya dipindahin yang harusnya di ruang yang awal rum berapa gitu loh, dipindahin ke gray area, gray area itu antara mungkin pasien COVID atau tidak gitu loh, jadi masih di gray area tapi dari hasil citizen-nya kata dokter menurut Kalina telfonan sama aku, kayaknya ada mengarah kepada gejala COVID gitu, tapi kemarin di swab lagi, PCR nyata gak COVID gitu cuma, ya aku gak tau, liat yang penting kesehatannya Kalina aja, mau apapun gitu, yang penting dia lebih sehat, dia lebih bugar, saat ini masih dirawat belum ada gejala COVID-nya sih awalnya tipis kita cek memang Detroit gitu loh, ada hasil back check dalam lah, ini ada lab gitu kan itu sebenernya dari semenjak di Bali dia udah mulai agak kurang enak apa faktor dari peralahan itu? ya mungkin, aku juga gak tau kan tapi semenjak di Bali dia di kamar aja sih tapi sampai sini ada seluruhan soal pernafasan gak? kalau cerita-cerita enggak sih malah atau makai rasa gitu Pak? enggak, malah dia bisa apa nyum gitu, aroma-aroma apa gitu terus dia makan juga makanya kemarin aku liat update-nya udah makan, kayak ada rawon kayak gitu sih enggak, aku belum tau nih hari ini aku mau bener-bener mastiin sebenernya kondisinya seperti apa dan dia bagaimana gitu jadi kejalanya gak terlalu ini ya Bang ya? iya kejalanya gak bisa kita prediksi ini sih ada hasilnya aku dapet dari Kaina malah gitu loh hasilnya memang negatif gitu loh nah ini 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 boleh Bang? ini boleh Bang? ini boleh Bang? boleh sebelah sini Bang? ini baca-in aja baca-in aja baca-in aja Bang? ini waktu Rani ya dia eh disawanan tuh di Mas Abid di Bintaro pokoknya peruntukannya nih ada yang bikin ke pusat skokusnya dia negatif itu tidak menunjukkan dia COVID negatif-negatif gitu cuma ya tapi medis menyarankan tuh bahwa ini ada di lingkungan gray area gitu berarti kamu sendiri gak bisa gimukannya dong? iya makanya dia bilang kamu jangan ke rumah aku dulu nah dia di rumah atau rumah tadi karena gak sakit tapi kondisinya dia yang seperti ini jauhnya sekarang ya aku bilang ya aku bilang apapun kondisi kamu ya mau COVID ataupun kamu lagi sangat di pres atau apapun yang pasti itu cara Allah untuk menguji kita semuanya menguji kesehatan kamu ya banyak berdoa kalau dia kan masalah khawatir jadwal-jadwal aku bilang kalau lamaran kita ya masih bisa kita sesuaikan dengan waktunya yang penting kesehatannya dia berarti kemungkinan akan berdoa kalau masih belum sehat jadi kita caranya kan kita mau di tanggal 20-an tapi kan ini mau berdoa tapi belum tahu si asa nanti berarti gak bisa ketemu langsung nih Fik ya? belum bisa tapi aku mau teman komunikasi ya? oke sih aku aku coba menghindari gitu udah-udah aku udah makasih bang Fiky ceknya Kalina kapan ya teman Fiky? kemarin coba lagi coba lagi